Di tengah perang memanas, TNI AU siap buat mesin jet tempur. Siap babat habis musuh-musuh NKRI pake jet tempur. Anak-anak Indonesia. Sahabat bagi-bagi, akhirnya setelah lemas menunggu sekian lama. TNI kita siap buat mesin jet tempur untuk menggempur tetangga-tetangga yang nakal, bersyanda. Hal ini dibuktikan setelah bab penas mengunjungi South Aviance. Kita akan buat mesin jet sendiri cuy. Bayangkan kalau kita sudah produksi, apa tetangga kita yang gak mati kutu. Langsung tunduk sama negara kita. Sekarang giliran delegasi dari kepala staf angkatan udara yang datang ke Safran, Perancis, untuk melihat langsung proses pembuatan mesin jet tempur tersebut. Mereka bahkan bertemu dengan Direktur Safran dengan harapan bahwa Indonesia, di masa mendatang, tidak hanya bisa merawat mesin buatan Eropa ini, tetapi juga memproduksinya sendiri. Sebuah langkah yang jenius patut diapresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk TNI kita. Delegasi TNI Angkatan Udara yang datang dipimpin langsung oleh kepala staf Angkatan Udara. Mereka terbang langsung ke Perancis dan didampingi oleh asisten Kasau, Kapus Alpaan dari Kementerian Pertahanan, serta beberapa perwakilan dari Republik Indonesia di Paris, termasuk dari Kedutaan Perancis untuk Indonesia. Sebuah momen yang tentunya spesial banget. Pak Kasau ayo goyang-goyang. Meski dengan suasana yang santai, kunjungan kali ini tentu bukan tanpa alasan serius. Indonesia berharap bisa memperat kerja sama di bidang pertahanan, khususnya dalam perawatan dan pembuatan mesin jet tempur, bukan untuk pesawat komersial. Kalau sudah buat kita bisa gagah di dunia, Amerika dan Rusia emah kalah. Meski Safran memang juga memproduksi mesin untuk pesawat komersial, namun fokus kali ini adalah untuk Rafale. Pak Cik, anggap saja kita sudah mampuni membuat mesin tersebut, apakah negara seperti diwakili Pak Cik di sini, akan membeli dari kita, jangian gengsi dong, bukankah kerja sama yang erat lebih menguntungkan, bersanda-bersanda. Informasi yang dihimpun dari akun Mitudara mengatakan bahwa kepala staf Angkatan Udara baru saja mengunjungi pabrik mesin Rafale Safran di Perancis. Dalam kunjungan ini, mereka mendapatkan kesempatan emas untuk mendalami teknologi militer terkini, khususnya mesin jet turbofan after burning. Meminta teknologi serupa dari Amerika mungkin sulit, namun dengan mendekati Eropa, terutama Perancis, harapan itu mungkin bisa terwujud. Kasau diberi informasi mendalam tentang mesin M88, sebuah mesin jet canggih yang dikembangkan khusus untuk Rafale. Mesin ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan kinerja pesawat tempur generasi terbaru. Dalam kunjungan tersebut, kepala staf Angkatan Udara bahkan bertukar cenderamata dengan eksekutif Safran. Harapan dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Perancis di bidang pertahanan. Tidak hanya sebatas perawatan, tetapi juga pengembangan dan produksi mesin jet dan teknologi militer lainnya. Sebuah potret yang diunggah di akun Instagram resmi TNI AU menunjukkan, betapa seriusnya mereka dalam kunjungan ini. Mesin Rafale dari Safran sendiri adalah inovasi yang diluncurkan pada tahun 2008. Dengan program M88TCO, mereka berupaya meningkatkan ketahanan mesin sambil menurunkan biaya dukungan. Dari informasi yang ada, mesin ini telah memberikan standar kinerja tinggi dan keandalan, terutama dalam operasi militer yang dilakukan oleh Perancis. Ia Perancis, kalau kita minta Amerika beh pelit banget. Kita sampai nangis-nangis jungkir balik pun tidak akan diberi teotenya. Kecuali kita jadi sekutu mereka baru dikasih. Tapi Indonesia enggak berharap si jadi sekutu Amerika, entar nasibnya kayak Ukraina, jadi boneka hehehe. Kita tentu berharap, dengan semua upaya ini, Indonesia bisa semakin maju dalam teknologi pertahanannya dan mampu memproduksi mesin jet tempur sendiri di masa depan. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian, yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!